Om Swastiastu kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Kali ini Santi berada di Jero Gede Abian Timbul Intaran Sarenkawan di Sanur Bali Baiklah untuk saat ini Santi mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Terus dari Instagram, Whatsapp atau dari DM ya Untuk berdiskusi langsung dengan Ratu Resi Agung Jadi buat teman-teman yang bertanya nanti Santi tanyakan langsung Dan kita berdiskusi untuk di channel Santi Dharma Chandra Jangan kemana-mana tetap subscribe, like, dan komen Share sebanyak-banyaknya untuk channel Santi Dharma Chandra Terima kasih Om Swastiastu Om Swastiastu Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Kali ini Santi berada di Jero Abian Timbul Sarenkawan Nomor 16 Intaran Sanur Bali Baiklah sebelumnya Matur Suksme untuk Ratu Resi Sudah diberi kesempatan dan Santi sering kesini Karena banyak hal yang Santi tanyakan Karena sebelum balik ke Jakarta Sudah bagian dari Jero soalnya Santi Baiklah Ratu Resi Ini kan Santi mengumpulkan banyak pertanyaan Karena banyak teman-teman itu ketika mau ketemu Sulingge itu Kak, kamu sering banget ketemu Sulingge Kayak gitu kan Aku mau ketemu kayaknya ada rasa sungkan Gak enak seperti itu Padahal kita bisa berdiskusi every time, any time seperti itu kan Jadi Santi sebagai penyalur pertanyaan-pertanyaan Penyambung lidah Penyambung lidah dari pertanyaan teman atau umat sedar malingnya Nah disini Kak Tura sih Santi mau diskusi Kemarin tuh ada anak-anak disabilitas kan Nah, Kak, aku terlahir dari anak disabilitas Kekurangan fisik Karena merasa dunia tidak adil Bagaimana sih biar aku tuh bisa semangat menjalani hidup Karena ya mungkin merasa insecure Karena fisik tidak sama dengan yang lainnya Itu bagaimana Ratu Resi? Aku udah Awam Sosiasu Pemirsa Santi Dhamma Sandra Dimanapun berada Tentu berbahagia Dengan peranyaan ini Sebetulnya mengingat kepada kita Kita harus ingat dulu kepada Kenapa kita lahir Kenapa sih kita lahir Nah, sebelum Tusi jawab itu Tusi jelaskan dulu tentang Proses penciptaan tubuh manusia Kalau proses penciptaan alam kan panjang tuh ceritanya Sudah yang lalu kan Sekarang Tusi kilas balik saya sedikit tentang Proses penciptaan manusia Menurut Lontar Ganavati Itu dijelaskan Siwo Yang bersemadi Lahirlah Ganavati Kemudian lahir ke Windu Kemudian lahirlah Atmo Mayatatwa Atmo Mayatatwa Lahirlah Tri Guno kan Tri Guno tuh Tri Promano Tri Puruso Macam-macam kan Terus sampai Tri Windu Tri Windu tuh sekala Niskala Sunyata Baru lahir Catur Suk Sumo Catur Bhuta Utara Selatan Barat Timur Kemudian Lahiran Pancariwata Pancariwata melahir Pancetan Matra Jadi Pancetan Matra Itu kan benih Daripada tubuh manusia Kemudian baru lahir Pancam Mahabhuta Pertemuan Pancetan Matra Dan Pancam Mahabhuta Menjadikan Tubuh manusia Nah dengan dasar itu Baru lahir Apa Yang tadi Tubuh-tubuh binatang Dan susu binatang melata Nah Gambaran kasarnya Untuk bisa membelikan An-an leluh Kepada Gimana sih sebenarnya itu Coba aja lias proses bayi Jadi pertemuan Sperma dengan upum Dengan suami istri tentunya Bukan pertemuan bebas kan Pertemuan yang resmi Yang formal Menurut agama Adalah perkawinan Nah disitulah Weda menjelaskan bahwa Brahmacari Kemudian Berkeluarga Dan berputra Nah itulah Makna jadi Berkeluarga Tidak sekedar senang-senang aja Ada keturunan Yang akan berperan Berikutnya Nah dalam proses itu Ketika Pertemuan Apa Unsur Proses perdana Sperma dan upum Nah itu kan Belum Belum Menjamin Akan terjadi Bagi Dan terusnya Nah untuk itulah Sebulan Dua bulan Itu namanya Baru proses tumbuh Ya proses tumbuh itu Sampai Dengar Tiga bulan Nah tiga bulan itu Proses sedang-sedang Penguatan Makanya di Hindu Menurut tradisi Bali Ada namanya Memberi kekuatan itu Untuk ada Asam-asam itu Rujak-rujakan Di Jawa juga ada Seperti itu Ada tradisi Rujakan tingkepan Kalau di Jawa Tujuh bulanan gitu kan Tujuh bulan itu Udah belakang kan Yang tiga bulan ini Rebini Kan namanya orang Ngidam dulu Proses ngidam dulu Nah dengan dasar itu Tiga bulan terlewati Empat bulan Lima bulan Baru unsur Tubuh manusianya lengkap Ya Ada kuping mata Dan lain Dan kagetan-kagetan itu Nah setelah lengkap Itulah baru boleh Ada upacara Itu artinya Nah demikian juga Nah dalam Perut loh itu Maksudnya dalam garmo Dalam pertapaan Itu nama goa Garbo itu kan goa Dalam goa Nah itulah baru boleh Dilakukan upacara Nah untuk itu Untuk memasuki itu Dari darutumbuh Namanya kalau Tripermano konsepnya kan Tumbuh-tumbuhan Itu bisa istilah Bari mentik Ada cuma Tik Mentik tumbuh aja dia Dia gak punya yang lain lagi Nah hewan Ada dua Dwipermano Tumbuh dan bersuara Nah manusialah yang komplit Punya tiga Sabda Bayu idap Jadi tenaga Dan bersuara Dan berpikir Nah itulah Ketika lima bulan itu Ketika lengkap itulah Baru masuk unsur Atman Nah Atman itulah Yang membuatkan orang hidup Ya Namanya Sumbernya tadi Paramaatman Ya Sada Siwa Parama Siwa Sada Siwa Ya Siwa Itulah sumber jadi makhluk kan Siwa itu menjabaran ke makhluk Kalau apa saja Bentuk makhluk Makanya Semua Makhluk dunia ini Bersumber kepada Siwa Walaupun benang merahnya Ke Sada Siwa Ke Prama Siwa Nah itu benang merahnya Nah setelah itu Untuk membuktikan Dia masuk Itulah Dia bergerak Bergerak dia Ya Tadi kan Cuma tumbuh saja Ya Belum ada suara Bergerak saja Nah itulah Makanya ada Kesan dari dalam Perut Ibunya Nenang-nenang Ya kan Usia-usia Usia itu kan Usia-usia itu kan Usia-usia Di atas lima bulan Nah setelah masuk Enam tujuh Tujuh itulah Menunggu kelahiran Nah itulah ada proses Upacara pertama Namanya Megedong-gedongan Kan udah lengkap tuh Setelah lengkap Baru boleh ada Itulah upacara yang pertama Karena kalau yang pertama tadi Begitu pertemuan Kan belum jamin Bisa ada keguguran Namanya kalau Di Bali Keruron Keruron kan itu Ya terus yang lain Bukan Bukan sengaja Dikeluarkan Tapi kan itu ada Proses alami Itu yang bisa keruron Bisa karena Kecapek ini Bulan lain Nah dengan Megedong-gedong Itulah Proses pertama Mendapatkan Upacara Ritual Nah itu maksudnya apa Karena untuk keluar itu Kan perlu energi Itu namanya Kalau di Bali Itu berat Itu Ibu yang sedang Menunggu kelahiran itu Ibaratkan Sehelai rambut Ya kita tergantung Pada selam Bayang lah itu Putus kan jatuh Mati Itu pertaruhannya Nah oleh karena itu Kalau tadi bicara Suang-suami Itu pertaruhan Sang istri Nah itu pertaruhan Sang ibu Nah makanya Anak gak boleh duraka Begitu pertaruhannya Ya kan Nah kalau itu dia Nah dengan dasar itu Di Cuduh Pacara Mgedong-Mgedong Itu minta bantuan Kepada sebelas bidan Ini sekali Ada bidan itu Sebelas itu Sebelas bidan lah Yang turun Akan menolong Nah itulah nama Selama menunggu Kelahiran itu Bidan itu Yang menanti Yang mendampingi Kenapa Karena seorang ibu Kan baru pertama kali Tentunya Kan tidak punya pengalaman Apalagi sekarang Jaman Kedokteran yang Teknologi tinggi Dikit-dikit Seksio Loh sesar Nah itu Tidak ada Kan tidak ada Yang gitu Ada semua Dengan proses-proses Yang tadi Ritual dengan doa Nah dengan dasar itu Tadi Itulah cara Upaya Tentu Hasilnya tergantung Dari karma Tapi usaha itu Tetap ada dulu Jangan Tanpa usaha Terhudah berharap Jangan gak bisa Nah dengan itulah Nunggu kelahiran Nah itu Harus diupacara Dengan gedong itu Nah singkat kata Setelah melakukan itu Kan lahir Nah lahir Gimana nanam dan surus-surusnya itu Sampai mulai dia Dia turun ke tanah Mulai merangkak Itu kan semua proses Sampai dia menggedong Nah itulah Disitu ada bagian yang Yang ketiga Tiga oton Satu oton pertama turun ke tanah Oton kedua Oton ketiga Ada bagian yang terkait Dengan Dengan apa Dengan proses Reinkarnasi itu Itu termasuk Pancasraden Untuk reinkarnasi itu Pancasraden Sebenarnya kan Lima keyakinan Menurut Hindu Sebenarnya di India Itu saddasana Namanya Tapi disini Di Indonesia Karena ada Undang-undang Ada negara satuan Berdasarkan Pasar lain-lain Kalau namanya agama Harus punya lima syarat Punya Kitab suci Punya Tempat semua Yang punya Hari raya Dan lain-lain Nah itulah Keluar Pancasraden Pancasraden Yakin kepada Adanya Satu Tuhan Yakin pada Apa tadi Karma Pala Lain kepada Tadi Apa Karma Pala Lain pada Ada Moksa Dan itu Itulah Pancasraden Dengan rasa Itulah Itu yang kita Jalani Nah terlepas Dari itu tadi Kan ada Ada namanya Karma Pala Di situ Nah Karma Pala Itu terlekat Dari Apa yang kita Perbuat Nah perbuatan Itu kan Tidak selalu Langsung Dapat Sansi Sekarang Kira negara Hukum Kalau mencuri Langsung Ketahuan Dihukum Kan Kalau tidak Ketahuan Kan belum Dilakukan Di Bali Di dunia Ini Nah Ketika Kesalahan Kita yang Tidak Dapat Itu Itulah Dikitanikmai Setelah Mati Itu Karma Kalau yang Berikut Kan ada Prarada Karma Pala Kriya Karma Pala Sanchita Karma Pala Nah itu Yang Dinanti Di Di Alam Sana Nah Pertanggungan Jawab Ketika Kita punya Badan Ini Itu Tidak Langsung Badan Kita Yang Udah Mati Kan Ada Badan Yang Kesana Itulah Yang Diterima Oleh Suksum Serira Badan Halus Karena Apa Karena Kita Manusia Punya Tiga Badan Sesungguhnya Mengat Disebut Tri Antah Karana Ya Sebagai Sebagai Yang Penyebat Hidup Itulah Akmal Ya Sebagai Badan Halus Itu Suksum Serira Badan Kasar Kita Yang Anas Serira Yang Berbuat Badan Kasar Yang Perlaku Badan Kasar Tapi Yang Duhkum Suksum Serira Yang Bertanggung Jawab Atas Semua Itu Suksum Serira Nah Tapi Ketika Disitu Kan Ya Peradilan Mati Rohnya Dihantar Ke sana Itulah Dapat Peradilan Ya Peradilan Itu Kalau Baik Dapatnya Sorga Konsep Hindu Ya Kalau Jahat Itu Kenraka Nah Kemudian Dari Itu Setelah Dia Selesai Melakukan Tanggungjawab Di Buah Lokal Ya Kaya Kita Santi Dulu Di Kampus Ya Apa Ada Nggak lulus Salah Satu Kuliahnya Ngapain Remedy Ulang Ulang Itu Begitu Kan Berarti Ada Tidak Tidak Utuf Yang Walaupun Dapat Rapot Bagus Tapi Tetap Ada Yang Kurang Maka Remedialnya Ada Di Di Sana Yang Neraka Juga Begitu Merah Setelah Selesai Melakukan Itu Untuk Mendebus Dia Harus Lahir Kembali Oh Gitu Jadi Mulang Ya Lahir Sebagai Mana Karena Apa Karena Sang Roh Hang Atman Tidak Bisa Berbuat Apa Tidak Akan Menghasil Apa Apa Kalau Tanpa Badan Ini Jadi Intinya Kalau Ketika Kita Lahir Sebagai Manusia Itu Harusnya Bersyukur Banget Karena Itu Media Kita Untuk Menebus Segala Karma Remedi Remedi Kita Di Masa Lalu Iya Disarah Semuanya Jelas Apa Lahir Manusia Lebih Mulia Daripada Lain Kenapa Karena Dengan Lahir Sebagai Manusia Kita Bisa Melakukan Subha Karma Dengan Subha Karma Terlebur Dengan Subha Karma Itu Kita Bisa Melebur Itu Kelebihannya Kemuliaan Kita Lahir Sebagai Manusia Nah Kalau Kita Sia Sia Kan Jamin Enggak Kalau Besok Kita Lahir Jadi Manusia Lagi Tiba-tiba Takutnya Langgar Jadi Hewan Melata Atau Jadi Tumbuh-tumbuhan Kan Kita Gak Ada Jaminan Tidak Ada Jaminan Oleh Karena Itu Hati-hatilah Baik-baik Sisa Hidup Ini Dalam Sudah Kita Menjadi Manusia Jangan Mengelut Jangan Lakukan Aja Apa Yang Dilakukan Itu Sebagai Kewajiban Manusia Nah Kalau Lahir Dari Suarga Cute Lahir Dari Suarga Reinkarnasi Itu Namanya Suarga Cute Itu Pasti Orangnya Tampan Ganteng Jadi Pemimpin Cantik Gitu Kayak Mas Santi Gitu Kan Setidaknya Disananya Bukan Dari Neraka Kalau Neraka Apalagi Dari Kawah Kalau Kawah Lakan Neraka Itu Maaf Maaf Tidak Merendah Gan Binatang Melata Jadi Cacing Tingkatannya Begitu Nah Itu Baik-baik Jangan Jangan Pernah Mengeluh Artinya Bagi Saudara Kita Yang Seperti Itu Jangan Meratapi Terima Itu Itu Namanya Nebus Utang Dan Kita Merima Itu Karena Apa Bilang Maaf Dalam Petik Ada Jari Kurang Jari Lima Kurang Jari Tiga Lima Kan Masih Ada Yang Lain Apa Dengan Kurang Jari Itu Kita Nggak Hidup Tetap Hidup Hidup Kita Menyatakan Kita Kurang Kan Tidak Kita Masih Bisa Dengan Yang Lain Punya Talenta Lain Artinya Untuk Itu Jangan Pernah Mengeluh Karena Badan Itu Tidak Tidak Sempurna Tidak 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 Perlu Diratapi Jadi Tema Itu Itulah Bagian Dari Kita Tidak Tidak Tau Masa Lalu Kita Hanya Dengan Cara Berbuat Yang Benar Sebuah Karma Itulah Cara Kita Menebus Apa Yang Ada Jadi Tadi Posisi Kita Yang Seperti Tadi Niscaya Akan Berubah Akan Berubah Ya Daripada Kenapa Dunia Yang Dicalahin Dunia Nggak Adil Ya Mungkin Merasa Nggak Percaya Diri Justru Itu Nggak Percaya Diri Kita Sudah Berikan Sekarang Tidak Ada Tidak Ada Rendah Diri Bukti Banyak Yang Tidak Ada Contoh Misal Amap Saudara Kita Yang Tidak Punya Kesempatan Untuk Melihat Ada Keterampilan Dia Bisa Mereka Di Renault Masih Terpem Jualan Di Raba Masih Bisa Nyanyi Bisa Dan Ada Kelebihan Lain Yang Diberikan Oleh Sang Yang Widi Bener Ya Terus Ada Yang Keguang Yang Lain Ada Sampai Yang Melukis Dengan Kaki Dan Lain Lain Kenapa Tidak Perlu Diratapi Itu Bukan Turci Ini Tidak Syukuri Itu Lakukan Tanggungjawab Sebagai Lahir Itulah Membayar Utang Kita Yang Masa Lalu Sehingga Kedepan Pasti Akan Berubah Dengan Berbuat Baik Hari Ini Tergantung Perbuat Kita Yang Lalu Apa Perbuat Baik Hari Ini Akan Menentukan Masa Depan Nah Clear Clear Nah Jadi buat Teman-teman Untuk Yang Disabilitas Kita Tetap Percaya Diri Mensyukuri Hal-hal Yang Apa Diberikan Tuhan Jadi kita Tidak Perlu Membandingkan Karena Kehidupan Kita Tanggungjawab Kita Karena Kita Membawa Karena Kita Perjuangan Darmika Masuk Hindu Memang Tidak Mudah Jadi Yang Masuk Hindu Karena Ada yang Jalur Pernikahan Ada yang Jalur Sendiri Tapi Ini Yang Termasuk Jalur Pernikahan Karena Ada yang Tanya Dan Saya Sangat Cukup Kecewa Dengan Suami Tidak Pernah Mengajarkan Ilmu Hindu Dan Tidak Memuji Saya Ketika Mejaitan Atau Membanten Pengennya Dipuji Ya Mungkin Untuk Menghargai Usahanya Dari Yang Mungkin Belum Lahir Agama Hindu Tapi Mau Berjuang Masuk Agama Hindu Untuk Pernikahan Tapi Kenapa Dari Suaminya Kurang Menghargai Itu Bagaimana Itu Solusinya Agar Tetap Semangat Untuk Berjalan Di Jalan Dharma Kalau Terus Balik Dulu Dasar Perkawin Itu Dari Mana Suka Sama Suka Atau Dijodohkan Atau Cinta Mungkin Mencinta Cinta Tapi Artinya Begini Artinya Tidak Bermaksud Menyalahkan Proses Apapun Proses Yang Menjelaskan Perkawinan Nah Perkawin Itu Yang Harus Dimaknai Kalau Di Bali Kan Dikenal Namanya Biwak Samsakar Itu Dengan Mesakapan Di Bawah Mesakapan Beten Mekalan Kalan Itu Kan Ada Proses Yang Tadi Bawa Sok Pedagangan Kemudian Calon Mempelai Prianya Negan Tegen Tegenan Kemudian Ada Pecut Ada Tadi Apa Namanya Mentanjung Sambuk Kemudian Ada Terakhir Setelah Berputar Tiga Kali Sudah Deal Istilahnya Baru Nusuk Tikah Dadakan Itu Sebaiknya Dipahami Maknanya Tapi Tidak Salah Yang Mempelai Juga Karena Barangkali Pelaku Yadnya Sang Yajewano Atau Sang Yang Pemimpin Pacara Tidak Pernah Menjelaskan Dengan Detail Sebenarnya Weda Menjelaskan Ada Nama Panigrahano Panigrahano Janji Penganten Ada Janji Itu Re Weda 8536 Bahwa Jodoh Itu Bukan Rekayasa Manusia Jodoh Itu Adalah Karunia Tuhan Sang Yang Widi Berdoa Supaya Istrinya Panjang Umur Bisa Hidup Bersama Sama Sampai Dalam Duk Suka Dan Duka Itu Janji Loh Kan Janji Pria Nah Kemudian Sang Istri Menjawab Aku Berdoa Pada Tuhan Bahwa Suamiku Panjang Umur Sehingga Dia Bisa Melayani Dalam Suka Dan Duka Sampai Hayat Habis Artinya Janji Itu Penting Denda Dipahami Bukan Harus Dipahami Pertama Pertanyaannya Dilakukan Waktu Itu Diimplementasikan Kalau Tidak Siapa Yang Kawinkan Mereka Yang Berjanji Harus Mereka Artinya Janji Itu Harus Diwujudkan Dalam Perjara Matangga Tadi Kenapa Ada Mikul Ini Sebu Apa Arti Bertanggungjawab Ya Kepala Wakan Berat Dia Harus Mencari Napkah Harus Menuntun Istri Maka Itu Yang Ada Pecut Lidi Berapa Itu Dikat Itu Untuk Menuntun Istrinya Di Samping Dia Mencari Napkah Dia Harus Menuntun Menuntun Nah Kenapa Sang Istri Bawa Sok Perdagangan Aturan Logistik Yang Atur Siapa Ekonomi Siapa Kan Suami Istri Istri Nah Itu Ada Kerjasama Tembok Loh Bukan Tembok Lagi Kerjasama Saling Saling Mana Yang Saling Mengisi Menguatkan Nah Dengan Cara Itu Tadi Tentu Perkawin Itu Bukan Soal Pacarannya Sekian Tahun Lamanya Tidak Ada Jaminan Apa Dasarnya Pengertian Maka Setelah Kejadian Saling Mengerti Oh Itu Loh Sang Suami Sudah Berat Sudah Di rumah Sudah Ini Sudah Bersolek Sudah Sudah Ribet Dengan Tanggung Jawab Itu Itu Juga Harus Dipahami Sang Suami Demikian Sang Istri Mungkin Situasi Sulit Ini Keluarnya Di Kerjaan Yang Lama Saling Puji Itu Wajar Orang Lain Kita Harga Masa Istri Sendiri Yang Kita Tidak Kita Hargai Ya Salah Siapa Salah Itu Pentingnya Kita Memberi Pengharga Itu Penting Untuk Semangat Menjalani Rumah Tangga Kalau Gimana Mereka Kalau Gak Ada Istri Gimana Bisa Dikerjakan Sendiri Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Makanya Apa Yang Bersifat Kelemahan Saya Kepala 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 Yang Harus Melindungi Dari Fisik Mupun Dari Yang Lain Nah Dengan Dasar Itu Dengan Dasar Yang Tadi Dengan Dasar Itulah Poinnya Adalah Ya Poinnya Tadi Adalah Ya Pengertian Saling Pengertian Nah Saling Pengertian Ini Yang Membuktikan Bahwa Jalan Rumah Tangga Itu Sangat Penting Nah Itulah Tadi Tadi Panigrahana Itu Panigrahana Itu Nah Dengan Dasar Nah Itulah Tidak Ada Tadi Ya Tidak Ada Pengertian Saling Menghakimi Saling Mengini Dan 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 Serusnya Bisa Dipahami Itu Jadi Nah Kalau Kita Mau Review Ya Kedepan Ini Itu Pentingnya Pada Saat Wihwakosamskara Ya Pada Saat Wihwakosamskara Itu Pentingnya Menjabarkan Makna-makna Dari Upacara Itu Ya Jangan Sekedar Maaf Dalam Tata Petik Tidak Sekedar Selesai Ngayam-ngayam Selesai Jadi Diberikan Pemahaman Itu Sehingga Oh Itu Makna Dari Upacara Itu Apapun Bentuk Upacaranya Tentu Akan Ada Maknanya Baiklah Untuk Teman-teman Apa Untuk Video Video kali ini Nanti bisa di-share Untuk ke suaminya Biar nanti Suaminya Diingatkan lagi Tentang Sebuah janji Pernikahan Agar lebih ingat Seperti itu Nah Ini ada Si siapa Ini namanya Ini Ingin Ikut Shooting Baiklah Untuk Pertanyaan Selanjutnya Setelah Edisi Pernikahan Nah Buku Menikah Beda Agama Di Hindu Karena Memang Mungkin Karena Hindu Minoritas Jadi Banyak Umat Hindu Yang sedang Merantau Atau Dari luar kota Luar provinsi Atau luar negeri Mencari Pasangan Yang Satu Iman Mungkin Satu Agama Itu agak sulit Itu bagaimana Boleh tidak Nikah beda agama Sebenarnya Kalau bicara Perkawinan Itu Nah Ususnya Dari kita Di Indonesia Kan negara hukum Jadi ada Undang-Undang Perkawinan Jadi Undang-Undang Sekalipun Itu Undang-Undang Perkawinan Itu ada Tapi Tetap Sahnya Perkawinan Itu Sesuai Menurut Agama Yang Dianutnya Jadi Agama Agama Tidak Artinya Artinya Yang tadi Kesulitan Tadi Bukan Menjadi Alasan Ada Solusinya Pertama Untuk Mencari Kan Tidak Bisa Orang Kawin Itu Temu Kenal Terus Jadi Kawin Kan Gak Bisa Itu Kan Proses Mencari Pasangan Sebenarnya Awalnya Dulu Apa Kan Tidak Tidak ada Baju Baju kan Agama Itu kan Baju Awalnya Kan Tidak Ada Hati Menyatukan Hati Itu Yang Jadi Kawin Fisiknya Yang Baru Belakangan Formalnya Ketentuan Agama Itu Rohani Supaya Tidak Salah Karena Itu Diabadikan Oleh Agama Makanya Kawin Sakral Bukan Main Kenapa Itu Tadi Kita Menyebut Tadi Ada Proses Ritual Proses Ritual Tadi Itu Apa Yang Dihindari Kalau Kita Kawin Itu Ingin Melahirkan Anak Anak Yang Suputra Kalau Di Undang Ketentuan Emperes Melahirkan Manusia Indonesia Yang Seutuhnya Kalau Di Agama Hindu Kita Melahirkan Anak Yang Suputra Nah Untuk Itu Keluarganya Sukina Artinya Kembali Kesitu Proses Mencari Pasangan Itu Dengan Apalagi Sekarang Udah Zaman Global Zaman Tursi Baru Ke Jakarta Baru Ke Jakarta Tahun 72 Itu Tidak Ada Tempe Tidak Ada Yang Seperti Sekarang Di Jakarta Tidak Banyak Puro Gimana Mencari Paling Gak Mikir Orang Bali Karena Waktu Saat Itu Orang Bali Belum Tentu Agamanya Hindu Kalau Sekarang Belum Tentu Karena Bisa Lain Artinya Caranya Apa Cari Aja Cari Aja Di mana Itu Cari Aja Tidak Menjadi Kesulitan Yang Tadi Dianggap Sulit Apa Tadi Karena Mungkin Dari Pihak Pasangannya Calon Pasangannya Tidak Mau Sudi Widani Atau Apa Artinya Itu Kan Sudah Proses Kan Kalau Tidak Mau Sudah Kalau Tidak Bisa Dipaksa Ada Paksaan Harus Begini Kan Gak Bisa Begitu Sebaliknya Sekarang Banyak Yang Jalan Pintas Lalu Gak Mau Ini Yang Kesitu Itu Memasak Genda Tapi Artinya Itu Persoalan Bom Waktu Kalau Awalnya Tidak Jelas Berikutnya Masalah Tidak Kuat Pondasinya Takut Bangunya Rapuh Kalau Bangun Sebuah Rumah Tangga Bukan Takut Contoh Kalau Kita Bikin Rumah Pondasinya Tidak Bagus Tiangnya Bagus Atap Bagus Apalagi Kemungkin Rontoknya Pasti Nah Pondasi Rumah Tangga Anak Dan Lain Itu Akan Sulit Nanti Pasti Akan Kembali Bapak Ibu Aja Begitu Gimana Kita Menentukan Anak Sedangkan Kita Menghadapi Masa Depan Artinya Kalau Seperti Itu Jangan Diratapi Sulit Tadi Tapi Proses Kalau Memang Itu Tentu Kita Mencari Pasal Yang Serasi Yang Paro Saling Memberikan Cita Bukan Transasional Saya Beri Itu Harus Bayar Itu Bukan Cinta Kasih Itu Semacam Bisnis Yang Untukkan Atau Tidak Terlalu Menghakim Itu Cinta Monyet Cinta Monyet Cinta ABG Tapi Artinya Kalau Sudah Dewasa Apalagi Proses Untuk Mencari Istri Kalau Dewasa Tidak Lagi Untuk Pacaran Kalau Pacaran Boleh Boleh Saja Untuk Senang Tapi Kalau Udah Mencari Istri Pasti Dialog Berbeda Kesatu Kesatuan Karena Persatuan Itu Untuk Melahirkan Generasi Berikut Yang Mesuai Dengan Keluarga Orang Tua Karena Kita Mengenal Empat Guru Orang Tua Guru Lingkungan Kemudian Pemerintah Tuhan Kalau Manusia Tidak Mengenal Dharma Tidak Mengenal Tuhan Gimana Jatuh Ke Bina Jatuh Ke Dalam Hidup Sel Daksuduk Itu Penting Jadi Tidak Persoalan Sulitnya Tidak Persoalan Tadi Minoritas Tidak Ada Bicara Minoritas Kalau Jodoh Itu Karena Jodoh Adalah Karunia Sang Yang Widi Semoga Doain Ratu Santi Jodohnya Bicara Terbaik Tapi Tidak Tidak Berdoa Berdoa Jangan Si ACB Itu Kemauan Tidak Sudah Bukan Masanya Seperti Itu Itu Lakukan Sancar Dan Pertanyaannya Sementara Kan Santi Sedang Fokus Di Rel Rel Ya Katalah Membuat Suba Karma Tidak Gaya-gaya Ngomong Perbaikan Karma Tidak Beginilah Berbuat Dharma Raksati Raksita Berbuat Dharma Kebenar Kebenar Itu Yang Melindungi Kita Itu Saja Nanti Apa Jodoh Sudah Diatur Sudah Ada Undang Undang Mau Undang Undang Jangan Kalau Kasih Tahu Nanti Terjebak Di situ Maka Terjebak Gak Kasih Tahu Yang M penting Tetap Semangat Ber Dharma Baik Jalan Di Rel Itu Rel Kebenaran Itu Tahu Rumus Kalau Sudah Menyatakan Hindu Harus Tahu Salah Dan Benar Dan Tetap Dijalami Kebenaran Itu Hindu Kalau Tahu Mau Itu Ya Sudah Jangan Nyebut Hindu Tahu Salah Dan Benar Tetap Di Jalan Benar Itulah Hindu Yang Benar Dulu Dame Di Dunia Dulu Darmu Darmu Baru Moksa Jangan Moksa Di Dunia Dame Gimana Moksa Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Menikah Belum Ada Jodoh Jangan Galau Kita Tetap Fokus Untuk Berdarma Baik Biarkan Tuhan Menentukan Bagaimana Kita Pada Waktunya Jadi Jangan Memaksakan Hanya Karena Cinta Naksir Nanti Nanti Bisa Keluar Jalur Keluar Jalur Jangan Pintas Jatuh Ke Jurang Itu Ini Ada Satu Lagi Pertanyaan Dari Kolom Komentar Kemarin Apakah Bukan Kemarin Kita Melihat Di Jerogede Abian Tibu Sari Tawar Ada Memeres Anak Apakah Boleh Memeres Anak Di Luar Bali Mungkin Beli Di Bali Cuma Mau Ngambil Anak Dari Luar Bali Pertanyaan Itu Atau Beliau Tinggal Di Luar Bali Sehingga Bagaimana Melaksana Upacara Itu Di Luar Bali Yang Bisa Dua-duanya Kemungkinan Artinya Kalau Kita Bicara Pertanyaan Tadi Boleh Nggak Merasa Anak Dari Luar Bali Misalnya Kalau Itu Contohnya Kemarin Agung Bagus Yang Di Peras Itu Dulu Tinggal Jakarta Itu Nagung Madi Ayahnya Yogan Yang Di Peras Kan Di Jakarta Sama Terus Dulu Sama Ayahnya Kakak Terusi Tinggal Jakarta Beliau Itu Nah Kepukas Ke Bali Berarti Ketemu Nah Itu Kalau Itu Kenapa Tidak Sanda Sekarang Ada Calon Di Dua Bali Yang Penting Persyaratan Untuk Merasi Itu Adul Kesepakatan Keluarga Ya Dan memang Sumbernya Dari keluarga Karena masuk ke Keluarga Bisa Kalau Keluarganya Cuma Dua Atau Tiga Atau Paling Banyak Lima Orang Mungkin Lebih Simpel Terus Di Keluarga Di Jelukawan Sarain Kawan Itu Sudah Tujuh Kakak Apalagi Dengan Anak Sudah Berapa Orang Rame Kan Di Luar Ini Ada Tiga Jeluk Nah Begitu Itu Tidak Mudah Berarti Harus Diterima Oleh Semua Aspek Komponen Keluarga Itu Penting Nah Kemudian Kedua Kalau Kita Bicara Tempat Di Bali Itu Bukan Hal Yang Baru Sedangkan Kalau Di Luar Bali Mungkin Tidak Umum Mungkin Sulinggih Sebenarnya Pasti Tahu Bisa Saja Beliau Karena Tidak Mumpun Tidak Bisa Saja Jarang Kebali Jadi Tidak Pernah Dapat Referensi Bisa Tidak Yang Jelas Ya Kalau Itu Di Sejabut Cabek Ya Kenapa Ke Ciganjur Saja Ciganjur Nanti Langsung Bisa Ketik Di Google Max Kuri Sanur Atau Homestay Di Depannya Ada Di Jalan Muhammad Kaffi Nomor 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 99 99 99 Jadi Di Jagakarsa Jakarta Selatan Nanti Bisa Berdiskusi Langsung Tapi Nunggu Beliau Balik Di Jakarta Karena Sekarang Masih Di Bali Makanya Santi Banyak Banyak Stok Video Disini Seperti Itu Baiklah Raturasi Nah Seperti Ini Perjuangan Santi Mau Cerita Sedikit Perjuangan Monten Ya Karena Peralatan Seadanya Cuaca Seperti Ini Kita Tidak Bisa Menentukan Terus Kadang Di Sela-sela Acara Jadi Seperti Itu Terima Kasih Sudah Menonton Di Channel Santi Dharma Chandra Semoga Channel Ini Bermanfaat Buat Umat Sedarma Dan Sebelumnya Maturusmu Buat Ratuh Desi Mohon Dipimpin Doanya Untuk Acara Disusi Di Sore Ini Sela-sela Sela-sela Sabtu berdi asuh, asuh-asuh suarga, lom, santu, santu, seruam.